Intro Wilayah Desa Lenggo, Kabupaten Polewali Mandar masih astri dikelilingi hutan yang berbatasan dengan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Di antara lembah yang menjulang tinggi terdapat Sungai Batu Biha yang alirannya menembus ke Sungai Besar Maloso. Di sungai itulah terdapat banyak jenis hewan air tawar yang biasa dijadikan lauk pauk. Iya, warga Desa Lenggo dalam kesariannya hanya mengkonsumsi sayur-sayuran atau makanan dari hasil bumi mereka. Di dalam aliran Sungai Batu Biha terdapat sebuah gua tersembunyi, namun kerap kali dijadikan lokasi memancing warga Lenggo. Bukan dengan alat pancing lengkap, melainkan hanya perangkap ikan yang terbuat dari rotan atau biasa disebut bubu. Jarak dari pemukiman warga menuju gua Batu Biha terbilang lumayan jauh sebab hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Berkisar 2 km lebih dari perkampungan, kami memulai perjalanan dengan disambut banyaknya turunan curam. Selain ikan, rupanya di Sungai Batu Biha banyak terdapat jenis udang yang muncul saat musim hujan. Karena lokasi memancing akan masuk ke dalam gua, tak perlu mempertimbangkan waktu pagi atau malam hari. Meski hari ini terbilang cerah untuk turun ke sungai, namun jalan yang kami lalui sangat licin, usai diguyur hujan. Belum lagi banyak jurang yang mendampingi di berbagai sisi sepanjang perjalanan kami. Ini turunannya ini sangat curam dan jalannya banyak lumut, jadi licin banget, perlu kembang, polos. Dan jalannya sangat setapak, sangat kecil sekali, jadi harus ekstra berhati-hati. Kami sudah berkali-kali terjatuh tadi. Tiba di sungai, kami disambut oleh Pak Darmin yang sudah lebih dulu mencari udang di gua. Aktivitas pergi ke gua untuk sekedar makan udang atau ikan sudah seperti rutinitas mingguan. Pak Darmin kemudian menunjukkan kepada kami jalan menuju gua. Tak jauh dari tepi sungai tempat kami bertolak, mulut gua sudah terbuka lebar untuk kami sambangi. Gua batu biha sepanjang satu kilometer ini sangat redup pencahayaan, walau baru beberapa langkah memasukinya. Gua batu biha menjadi destinasi yang belum banyak diketahui keberadaannya oleh masyarakat di Kecamatan Bulo. Hanya warga desa Lenggo yang biasa memanfaatkan keberadaan gua ini. Perangkap dari bahan rotan dengan panjang 50 cm ini dapat menampung lebih dari 10 udang atau ikan yang berukuran kecil. Kami membawanya ke titik air yang biasanya menjadi lokasi ikan atau udang melintas. Oke jadi menangkap ikan atau udang di dalam gua seperti ini dirasa lebih akan dapat karena upang isinya gelap kulitang. Jadi warga Lenggo kalau ingin memakan ikan atau udang dengan cara seperti ini menaruh perangkap di dalam air. Setelah diletakkan di dasar air biasanya perangkap didiamkan selama 1 hingga 1,5 jam untuk mendapatkan banyak hasil. Di dalam gua arus aliran sungai masih sangat terasa kencang sehingga ketika berjalan melawan arah kami harus waspada agar tak terjatuh di dalam gua. Usai menunggu hampir 1 jam kami mengecek isi bubu apakah sudah terisi udang atau belum. Rupanya alat perangkap siap untuk dibawa keluar dari gua sebab sudah berhasil menombak sejumlah udang. Alat masak dengan bumbu seadanya sudah siap di pinggir sungai. Sebagai hidangan santap siang kami. Inilah yang menjadi kebahagiaan kecil penuh sederhana warga desa Lenggo. Memancing dan mendapatkan hasil tangkapan untuk dimakan sudah membuat rasa syukur yang besar. Segala rasa lelah pun akan hilang berjalan dari hutan terbayarkan. Kami mendapat lebih dari 5 udang kecil dan 2 hingga 3 ikan kecil. Yang dimasak secara direbus. Bapak memang biasa cari udang atau ikan ke gua, Pak? Iya, sering saya cari ikan di luar. Memang sesaat kita dapat, karena banyak orang yang ambil di luar. Oh, makanya Bapak sampai bela-belain masuk ke dalam gua. Bapak emang enggak takut, Pak, pas masuk ke dalam gua? Memang enggak takut, Pak, pas masuk. Kita mau makan, ada ikan. Sudah ada ikan di Bali, karena itu saat kita keluar. Jadi mau enggak mau harus cari ikan ya, Pak ya? Kalau di dalam gua itu kemungkinan dapatnya lebih besar ya, Pak? Karena gelap ya? Iya. Pak, dengan kondisi gini, Bapak, keinginannya apa sih, Pak? Harapannya apa sih, Pak? Nah, ini harapan dari saya hari ini, dari pemerintah ini. Harus pemerintah perhatian ke masyarakat untuk menuju ke kota, menuju ke desa. Kondisi serba memprihatinkan amat rasa bagi pria paruh baya ini. Dirinya sudah tak menggarap kebun dan pendapatannya kini tak menentu. Ia juga menopang asa pada pihak yang berwenang agar segera merealisasi akses masuk ke desa Lenggo yang selama ini diidam-idamkannya. Terima kasih telah menonton!